Hasil pemeriksaan ini disampaikan oleh pihak BNN dalam jumpa pers pelepasan 7 terperiksa dalam penggerbekan di rumah artis Rafi Ahmad minggu lalu. Dari 10 orang yang masih ditahan, 7 diantaranya positif menggunakan narkoba. Artinya, setidaknya mereka sudah menjadi tersangka sebagai pemakai menurut Undang Undang Narkotika. Sementara 3 terperiksa lain setelah menjalani tes narkoba, disimpulkan tidak terbukti memakai narkoba, namun ternyata tetap ditahan. Dua dari tiga orang ini diduga adalah Rafi Ahmad dan Wanda Hamidah. Makin kuat, dugaan Rafi bakal terkena pasal berlapis, karena dialah tuan rumah pesta narkoba. Selain itu, petugas menemukan lintingan gajah di kamarnya. Rafi juga bisa disalahkan karena membiarkan penyalahgunaan narkoba. Ada pun artis politisi Wanda Hamidah sebagai pejabat negara bisa dipersalahkan melakukan pembiaran. Wanda diketahui datang dari awal ke rumah Rafi, sehingga sulit keluar dari motif dia tidak tahu adanya pesta narkoba. Tim Liputan terang setuju.